Intro Puluhan ibu-ibu yang menjadi korban investasi bodong kooperasi di Kota Pematang Siantar kembali mendatang kantor pengadilan negeri Kota Pematang Siantar pada saat dikelarnya persidangan atas terdakwa rahmat selaku manajer kooperasi Swadharma BNI Kota Siantar, Sumatera Utara. Kedatangan ibu-ibu ini guna mendesak agar uang mereka dapat segera dikembalikan serta menuntut hakim agar menghukum pelaku dengan hukuman yang seberat-beratnya. Pada saat berlangsungnya persidangan terdengar para korban meneriaki terdakwa sebagai penipu sembari membentangkan sepanduk. Bahkan usai persidangan para korban mengejar terdakwa ketika hendak dibawa petugas kembali ke lapas. Hotna Lumbantorwan yang menjadi salah satu korban mengatakan dirinya bersama puluhan korban lainnya telah termakan bujuk rayu untuk menginvestasikan uang mereka di kooperasi tersebut dengan bunga 1,5 hingga 2 persen namun tidak pernah terrealisasi. Akibatnya dirinya dan puluhan korban lainnya mengaku dirugikan hingga sebesar 20 miliar rupiah. Buktirahunya di sekitar tahun 2016, bulan Juni 2016 Koperasi BNI ini sebenarnya sudah berdiri tahun 2009 Kami ditipu, kami ketahunya ditipu di 2016 bulan Juni Kenapa dari Januari sampai bulan Juni jasa uang yang harus kami terima setiap bulannya tidak diberikan lagi Kenapa kami bisa memasukkan uang ini? Karena bujuk rayu dari si pejabat BNI Yang paling kami sayangkan, kenapa BNI tidak melaporkan si pejabat ini kepada hukum Berarti ada persekongkolan dengan pejabatnya Yang paling kami bingungkan Ada teler Ada customer service Lokasi penyerahan uang juga berada di bank BNI Pegawanya adalah pegawai BNI Alamat koperasi adalah alamat BNI Jalan Merdeka Nomor 31 Pematang Siantar Jadi itu yang membuat kami merasa itu adalah milih BNI Karena yang membujuk kami juga adalah pegawai BNI Ada telernya, ada customer service Apa mungkin kami tidak percaya lagi? Terus kepada siapa kami percaya? Kami memasukkan uang itu kenapa? Karena rahmat mengatakan bahwa itu terjamin Bahwa itu adalah milih BNI Dan itu ada izinnya Karena semua pegawai-pegawai yang ada di BNI itu adalah pegawai koperasinya adalah pegawai BNI Bahkan saya sendiri tidak boleh melamar menjadi pegawai koperasi BNI Harus persyaratannya minimal keluarga saya pensiunan BNI Dari Sumatera Utara, Joe Ambarita, Tribrata TV Salam Tribrata Salam Tribrata Salam Tri� Salam Tri Salam Tri